Assalamualaikum Hai hai guys welcome back to my channel Kembali lagi di resep taj Oke menu tajil hari ini Bubur ya guys soalnya Kemarin udah goreng-gorengan Sekarang kita ganti dengan bubur Supaya kalau buka puasa itu Kita gak bosan dengan menu-menu itu aja Dan hari ini kita akan buat Bubur caca Bahan-bahannya ada santan setengah kilo Disini aku pengen masak bubur yang lebih banyak Jadi membutuhkan santan yang banyak La pasir secukupnya sesuai selera kalian masing-masing Terus ada sejumput garam Dan satu bungkus panili Satu bungkus mie caca isi tiga Pertama didihkan air Jika air sudah mendidih Masukkan mie caca ke dalam air tersebut Dan rebuslah beberapa menit Sampai mie lembut Nah sekarang mie-nya udah kelihatan lembut Waktunya kita angkat dan tiriskan Sampai benernya tiris Sementara mie-nya ditiriskan Mari kita mesak buahnya Pertama Tuangkan santan Tuangkan satu bungkus panili Tambahkan daun pandan Agar buburnya nanti harum Masukkan gula pasir Kami disini menggunakan Dua sendok besar gula pasir Jika kalian suka manis Itu tergantung selera kalian masing-masing Lalu panaskan dengan api yang sedang Jangan lupa diaduk-aduk Sampai mendidih Jika santannya sudah mendidih Masukkan mie caca yang diteriskan tadi Kedalam santan Dan jangan lupa diaduk-aduk Jangan lupa diaduk-aduk Nah sekarang minyak sudah kelihatan matang Saatnya kita matikan api dan kita letakkan di dalam wadah Nah guys bubur cacanya sudah jadi Sekarang kita hias di mangkuk kecil dengan menambahkan selembar daun pandan di atas buburnya Agar terlihat tampak menarik dan sangat manis Selamat mencoba di rumah Semoga kalian suka dengan video aku Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ya guys Sampai jumpa di video aku selanjutnya Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya